. Akhirnya terungkap penyebab tewasnya seorang sopir dalam kabin truknya saat bongkar muatan di area pabrik aluminium dan kerajinan logam di Jalan Raya Mastrib nomor 862 Warugunung Karang, Pilang, Surabaya, pada selasa dini hari 25 Juli 2023. Korban berjenis kelamin laki-laki berinisial S, 45 tahun, warga Ngoro Jombang. Ia merupakan sopir truk boks Bernopol B-9959 UEV. Kapol Sekarang, Pilang, Kompol Ariski Fardian mengungkapkan, pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan termasuk olah TKP yang melibatkan tim Inavis Polrestabes Surabaya. Tidak ditemukan adanya bekas tanda mencurigakan pada tubuh korban akibat penganiayaan benda tumpul, tajam atau senjata api. Malah, lanjut Rizki Sapaannya. Pihaknya menemukan beberapa macam obat kesehatan yang diduga kuat milik korban. Penyebab kematian korban diduga akibat serangan jantung, karena kondisi tubuh korban yang mengalami keletihan. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang petugas keamanan pabrik yang melakukan pengecekan kendaraan di area dalam pabrik, sekitar pukul 01 waktu setempat. Sekuriti berinisial KJ, saat itu sedang berkeliling memastikan keamanan area di dalam pabrik. Namun mendapati keanehan sebuah truk boks yang masih terparkir di salah satu sudut pabrik. KJ berinisiatif untuk menggedor pintu salah satu truk untuk memastikan keberadaan sopir yang sempat dikira sedang tertidur. Namun setelah mendapati beberapa kali gedoran tersebut tak direspon. Lanjut Rizky, si sekuriti berupaya membuka pintu truk dan melihat korban telah meringkuk di bawah dashboard truk dalam kondisi tak bergerak. Berdasarkan keterangan saksi lain, Rizky mengungkapkan, korban tiba mengemudikan truknya masuk ke area pabrik untuk melakukan proses angkut muatan karton, sekitar pukul 13.16 waktu setempat pada Senin, 24 Juli 2023. Kemudian korban sempat mengantarkan surat jalan truknya sekitar pukul 16 waktu setempat di pos penjagaan pabrik. Lalu sekitar 10 menit kemudian kembali ke dalam kabin truknya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!